Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya semuanya Semoga dalam keadaan saya selalu bertemu lagi bersama saya Ahmad Johari Dalam Ahmad Johari Channel Nah teman-teman Seperti biasanya pada video-video sebelumnya Kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana caranya membuat Chrome kita Layar Chrome kita itu menjadi Lebih indah dari biasanya Seperti channel yang teman-teman lihat Caranya gampang banget Teman-teman ikutin aja nanti langkah-langkahnya Dan jangan lupa untuk melihat Bahan-bahannya di description box Atau link-linknya yang nanti akan kita gunakan dalam tutorial ini Nah sebelum kita masuk dalam videonya Buat teman-teman yang baru bergabung dalam channel ini Atau yang baru mampir Jangan lupa untuk subscribe channel ini Dan apabila bagus Jangan lupa untuk di like juga Dan jangan lupa juga buat teman-teman Yang baru buat bergabung Untuk tekan tombol notifikasinya Insya Allah saya akan terus membagikan Hal-hal tutorial yang bagus Yang baik dan berapat untuk tonton semuanya Oke dan sampai berpanjang lebar Langsung aja kita masuk ke video tutorial Oke guys langsung aja kita mulai video tutorialnya Yang paling pertama Yang harus kalian persiapkan Yaitu adalah bahan-bahannya ya Bahan-bahannya sudah ada di link description box Dalam video ini Jadi teman-teman tinggal lihat aja di deskripsinya Oke saya contohkan langsung ke sini ya Tinggal kalian download aja Link yang sudah tersedia di description boxnya Nanti dia akan proses disini teman-teman ya Oke kita coba langsung liat aja Ambilkan dalam folder Lalu kita X Kita cut Lebih gampang ke desktop aja ya Kita cut kesini Lalu kita Apa ini namanya Kita ekstrak Kita ekstrak here Nah nanti disini akan ada tema chrome nya ya Nanti akan ada tema chrome Yang google chrome nya Dan yang kedua Tema yang naik tab nya ya Atau ya Oke teman-teman Ketika teman-teman Udah download bahannya Nah nanti tadi ya bahannya ya Ada di desktop Oke Ketika teman-teman udah download bahannya Langsung kita pergi ke chrome nya Lalu kita tambah disini Dari buka Oh ini udah langsung settingan saya ya Jadi langkah yang selanjutnya nih Kalau misalkan tabs nya ini masih Apa namanya tuh Masih Biasa ya Masih biasa Itu teman-teman klik Naik tab Nah Lalu pergi ke chrome Nah nanti di chrome teman-teman Disini ada yang namanya Add to chrome ya Ini kan saya sudah remove Nah remove kayak gini teman-teman Jadinya ya Nah Ketika nanti kayak gini Teman-teman Klik naik tab Lalu cari naik tab ya Nanti akan model tampilannya kayak gini Teman-teman Banyak ya Nah Yang lain ya Teman-teman bisa cari Di alamat ini ya Di alamat Chrome Web Web store nya ya Jadi banyak nanti disini Bisa ekstensinya Untuk Apa ya Tadi ya Untuk chrome ya Untuk tema chrome nya ya Oke kita ulangi disini ya Tadi ke back Naik tab Oke Jadi klik naik tab Disini Nah Nanti mungkin linknya Ini akan saya copy kan Dan saya berikan Di bagian Description box ya Jadi nanti Kalau teman-teman Mau yang berbeda Dengan saya silahkan ya Ini tinggal di add aja Caranya langsung Nanti tinggal tambahkan Ekstensi Nah kalau sudah Nanti sudah akan muncul Tanda kayak gini ya Oke disini kita Tanda plus Dan dia sudah berubah Teman-teman Untuk Dari Google Chrome nya kita Ini tampilan Google Chrome saya ya Yang terbaru kayak gini Teman-teman Nah disini adalah Settingan dasarnya Dari Google Chrome Kita yang Dalam tema Nettaf ini Jadi kita bisa atur Di bagian setting ini Teman-teman Mulai dari size Ukurannya Terus Areanya Gitu Kita bisa Nih Bisa kelihatan tuh ya Ini dikecilin Size nya Terusnya areanya Bisa disempitin Agar dibesarin Oke Tapi Saya Ada di tema Menggunakan Bahan dari tema Yang sudah Tadi di download Biar bermanfaat Jadi pertama Teman-teman Pergi ke data Lalu pilih Ke resto ini ya Dan dia Minta file Yang namanya Dot Json Json Nah Json Nah teman-teman Bisa cari di Google Kalau misalkan Tema yang Sudah saya sediakan Sebagai bahan Itu gak cocok Langsung aja Teman-teman bisa cari Cari yang Format file nya Json Nah kita Inform Kita cari Temanya Yang tadi Disini ada Di Sini ya Ini formatnya Json bukan Oh bukan Yang satunya lagi Berarti ya Yang tema Night tab nya Nah disini ada Banyak nih teman-teman Json nya Nah terserah Teman-teman mau pilih Yang mana Dari mulai 1, 2, 3, 4 Sesuai seleranya Disini ada Screenshot nya Tinggal teman-teman Pilih Yang mana Jadi udah dikasih tau Dilihat dulu sebelumnya Saya pilih ini Nah nanti muncul Kayak gini teman-teman Nah size nya Bisa kita atur Bisa kita kecilin Sesuai dengan Keinginan kita Karena saya Cocoknya ini 75 cukup lah Untuk area nya Dilebarin ke kanan Mungkin biar lebih Maksimal Oke 92 Kalau saya Tergantung layar teman-teman ya Oke sudah Disini ya Sudah ada Semuanya Disini temanya Mau warna Default Ini belakang aja Teman-teman ya Mau terang Ini bisa teman-teman Atur Sesuai dengan Kesukaan teman-teman ya Mau font juga ada Mau Colour nya Set juga ada Radius juga ada Save juga ada Nah Saya Pengen Bagikan sih Yang lebih tepatnya Kesini nih teman-teman Itu adalah Ke bagian Background nya Jadi ketika Night tab nya disini Sudah Kita pilih Kita tinggal Pilih background nya Kalau background nya Kayak gini aja kan Gak Begitu bagus ya teman-teman ya Jadi warna Colour nya itu Diem aja gitu Stagnan kayak gini teman-teman Diem aja kan Kurang bagus juga ya Nah jadi Saya pengen Coba agak Yang sedikit bergerak Jadi Pertama kalian Bilih background Lalu teman-teman Pilih Disini Bagian Yang Video Ya Videonya Jadi kita Visualisasi belakang Background nya Pake video Nah disini Dia membutuhkan Untuk file File nya Itu adalah HTTPS Dan belakangnya ini .mp4 Nah cara Yang kita membuat Teman-teman bisa cari aja Di bagian Youtube Terserah Ini saya ketik Dengan Kata kuncinya Video pembandangan Alam bergerak Nah cari yang pendek-pendek Ayo teman-teman ya Seperti ini Ini pendek nih Baru Garnier Manpower White Tissue Mask Wajah langsung cool Cerah seketika Garnier Manpower White Tissue Mask Kita download yang ini Ada ya Nah Kita laman bagus nih Kita copy linknya Lalu kita pergi Ke tempat download Seperti biasa ya Teman-teman SS Youtube ya Nah disini Kita download dulu Di SS Youtube Jadi nanti File nya Akan ada Di folder kita Ya teman-teman Ya Disini kita download dulu Halnya Ini ada iklan Disini kita bagian Oke Sudah Yang pendek-pendek aja Karena Extensi ini Dia Screen nya Apa namanya tuh Pendek ya Kita tampilkan ke folder Ini udah ada disini Teman-teman ya Di bagian download Lagi-lagi Saya pindahin aja Ke Bagian desktop Biar cepet Gampang kelihatan ya Oke Video playback Ya kita ganti Disini Background Oke Background ya Ingetin ya Teman-teman ya Lalu kita Ke bagian Yang Nanti akan Saya Converter Teman-teman Disini Sudah ada Di link Deskripsi Book Yang sudah Saya siapkan juga Teman-teman Linknya Biar gampang Jadi Comverter ini Untuk Menjadikan Video kita Itu Berurl Pilih disini Kita cari Kita cari Tadi Di tempatnya Ada di desktop Ya Ini desktop Video background ya Lalu dia akan Ke upload Kalau sudah mulai Konversi Dia akan Memproses Teman-teman Sedang Download Antri Memproses Nanti Nanti Kalau sudah selesai Selesai Semuanya Nah Kalau sudah Sampai sini Berarti Sudah selesai Lalu kalian Teman-teman Download Jadi Dua kali Download Ya Ini harusnya Download Ini Teman-teman Pake IDM Di komputer Saya ada IDM Harusnya Ada IDM Atau Jangan-jangan Saya Kayaknya Saya belum Download IDM Jadi Harus Menggunakan IDM Teman-teman Tampilkan Video Ini Kita Tampilkan IDM Teman-teman Belum Download IDM Jadi Tampilkan Kelihatan Untuk Feed Untuk Apa Untuk URL Teman-teman Jadi Karena URL Ada Di IDM Teman-teman Ada Di IDM Jadi Nanti Nanti Kalau Udah Ada Di IDM Kita Copy Ini Teman-teman Kita Harus Download IDM Dulu Ya Oke Setelannya Nomor Setelan Tapi Di Perlainnya Atensinya Jadi Disini Sudah Ada Sudah Ada Nah Ini Next Tab Kita Teman-teman Sudah Ada Juga Oke Kita Coba Lagi Disini Kita Download Nah Disini Kan Sudah Menggunakan IDM Ya Teman-teman Nah Disini Ada URL Teman-teman Ada URL Teman-teman Bisa Lihat Sampai Dengan Akhir Nah Belakangnya .mp3 Nah Jadi Teman-teman Nggak Sampai Download Lagi Tapi Teman-teman Copy Aja Yang Ininya Karena Kita Perlu Copy URL Ininya Nah Kalau Sudah Kita Balik Lagi Good grammar And spelling Are Important But If You Want To Write Essays That Inspire Messages That Forge Brighter Connections And Emails That Get The Job Done You Need To Think About More Than Just Grammar And Spelling This Sentence Is Grammatically Correct Oh Mohon Suara Yang Ini Oke Jadi Sudah Ada Background Belakangnya Teman-teman Yang Bergerak Bergerak Dikit Yang Lebih Indah Ya Oke Kayak Gitu Teman-teman Jadi Kalau Belakang Gambarnya Itu Gambar Aja Dia Mungkin Kurang Menarik Ya Teman-teman Nah Ini Bisa Teman-teman Cari Tadi Di Youtube Ya Jadi Pastikan Teman-teman Juga Ada IDM Ya Oke Nah Disini Ada Pop Up Ada Instagram Ada Shopee Ada Twitter Nah Teman-teman Bisa Rubah Disini Teman-teman Teman-teman Bisa Rubah Dengan Cara Klik Edit Klik Edit Disini Banyak Banget Yang Teman-teman Bisa Rubah Nah Misalkan Tinggal Tekan Tanda Ini Misalkan Disini Kita Sering Bukanya Apa Ini Whatsapp Udah Ada Youtube Juga Ada Youtube Juga Udah Ada Contoh Ini Facebook Juga Ada Yang Belum Ada Apa Lazada Coba Kita Disini Lazada Lazada Nah Disini Kan Ada Ininya Ada Internet Ada Internet Ada Link Teman-teman Lazada .co.id Pokoknya Teman-teman Nah Misalkan Disini Kita Ganti Teman-teman Tokopedia Kita Ganti Ganti Disini Ganti Disini Mulai Dari Nama Exesing Nya Exesing Group Nya Ini Posisinya Ini Posisi Keempat Dari Yang Tadi Nah Disini Namanya Berarti Kita Ganti Jadi Lazada Ya Oke Ini Kalau Ada Iconnya Teman-teman Iconnya Teman-teman Bisa Ganti Juga Kalau Mau Pake Item Kalau Pake Icon Ya Disini Referensi Dari Brandnya Masing-masing Teman-teman Nah Tinggal Dicari Iconnya Kalau Mau Pake Icon Lebih Bagus Lagi Disini Ada Gaya Lazada Gak Ada Jadi Tergantung Dia Ada Atau Enggak Teman-teman Kita Pake Letter Aja Display Oh Kalau Ini Pake Image Pake Image Gambar Teman-teman Jadi Kalau Kita Gak Punya Tadi Icon Berarti Disini Bisa Pake Gambar Caranya Tadi Sama Kaya Teman-teman Ya Yaitu Dengan Cara Mampir Di IDM Jadi Sampai Di IDM Ini Kita Copy Kesini Teman-teman Sampai Di Download Oke Ini Yang Penting Ini WRL Teman-teman Disini Kita Ganti Lazada Lazada Tadi Ini Apa .co .id Bukan .co .id Kalau Lazada Nah Kalau Sudah Klik Save Teman-teman Oke Kalau Sudah Klik Edit Lagi Nah Disini Lazada Udah Ada Ya Teman-teman Jadi Tadi Tadi Kan Tokopedia Lazada Nah Langsung Muncul Lazadanya Kayak Gini Teman-teman Kita Coba Back Lagi Tadi Ada Yang Tidak Muncul Yaitu Gambar Di Tengah Gambar Di Tengah Tengah Tidak Muncul Oh Leternya Tadi Kita Tidak Pencet Tidak Pencet Oke Kita Pencet Leternya Muncul Teman-teman Ya Gambarnya Nah Kalau Kayak Gini Teman-teman Harus Punya Yang Namanya Icon 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 Dari Website Itu Teman-teman Kalau Nggak Ada Icon Teman-teman Harus Cari Di Image Kayak Gitu Teman-teman Teman-teman Bisa Edit Se Kreatif Mungkin Jadi Seenak Mungkin Nah Kalau Misalkan Di Tab Masih Kurang Tinggal Di Add Aja Teman-teman Nah Tinggal Di Add Nanti Bisa Ditambahkan Bisa Di Edit Lagi Kayak Gitu Intinya Adalah Kita Membuat Google Chrome Yang Sehari-hari Kita Pake Menjadi Lebih Indah Dan Lebih Enak Dipandang Ini Contoh Google Search Nah Walaupun Kayak Gini Tapi Kalau Kita Buka Dari Mulai New Tab Jadi Bentuknya Kayak Gini Jadi Lebih Indah Gitu Ya Oke Sampai Disini Tutorialnya Teman-teman Semoga Bermanfaat Nanti Kalau Teman-teman Ada Pertanyaan Silahkan Aja Di Kolom Komentarnya Oke Terima Kasih Oke Teman-teman Semuanya Itu tadi Video tutorialnya Semoga Dapat Bermanfaat Buat Teman-teman Semuanya Yang Mungkin Kerja Seharian Dalam Kantor Di Hadapannya Komputer Dan Layar Dan Pengen Merubah Suasananya Apalagi Di Google Chrome Semoga Bermanfaat Dan Kalau Merasa Bermanfaat Jangan Lupa Untuk Like Video Ini Dan Jangan Lupa Juga Untuk Dukung Saya Dengan Cara Subscribe Channel Ini Insya Lupa Juga Nanti Saya Putarkan Kembali Atau Saya Bikinkan Kembali Video Tutorial Yang Beranfaat Lainnya Dan Lupa Untuk Ditekan Tombol Notifikasinya Agar Bisa Langsung Dapat Notifikasi Ketika Saya Upload Video Nantinya Oke Teman Teman Semuanya Kalau Ada Yang Merasa Kesulitan Jangan Lupa Ketik Di Kolom Komentar Insya Lupa Saya Jawab Apabila Itu Pertanyaannya Membingungkan Teman Teman Saya Jawab Secara Gampang Dan Lugas Oke Selamat Bertemu Lagi Di Video Saya Selanjutnya See you Next Time Assalamualaikum Warah Wabar Sub indo by broth3rmax